yo Halo guys balik lagi bersama gue di channel SF gaming Oke guys video kali ini gue akan ngebahas tentang cara bagaimana merekam layar saat bermain Free Fire sehingga bisa terdengar audio internal dan eksternalnya guys Oke sebelum masuk ke tutorialnya bagi kalian yang belum subscribe atau baru gabung di channel gue silahkan klik tombol subscribe nya dulu guys dan jangan lupa Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan saat gue upload video terbaru selanjutnya guys Oke gue anggap sudah subscribe lah langsung kita masuk tutorialnya Oke yang pertama biasanya itu yang pertama yang ditanyakan itu Bang pakai aplikasi apa kalau perekam layar Bang kalau mau ngedit pakai aplikasi apa Oke yang pertama gue akan ngebahas tentang cara ini guys apa aplikasi perekamnya ini guys gue pakai ini du recorder Oke untuk link downloadnya ada di deskripsi ya langsung download aja guys untuk selanjutnya cara merekam audio internal dan eksternalnya itu cukup mudah udah guys kalian itu cukup ya biasa lah abis install aplikasi kan harus setting-setting sedikit lah ya kan kalau nggak tahu kan ya bisa cari-cari di YouTube atau nanti di next video gue akan ajarilah cara setting-setting ininya aplikasinya Oke seperti dalam judul tentang nail gue akan kali ini ini nggak ngebahas tentang settingan ya guys tapi caranya cara up anunya apa ah cara apanya kambing lah cara ininya cara rekamnya supaya terdengar suara internal dan eksternalnya itu gini guys Nah pertama itu kalian siapkan aplikasi Nah kalau udah download itu kan otomatis sudah siapkan Oke ya Oke yang pertama kalian akan siapkan aplikasi yang kedua kalian tuh masuk ke game free fire dulu guys Nah yang kedua masuk game ya masuk game langsung masuk ke lobby nih kayak gini bikin squad squad atau duo juga bisa squad lah yang penting yang penting kan biasanya recordkan squad lebih seru kan Oke nah ini Nah kalau setelah gini kalian itu jangan nyalakan langsung perekamnya nanti nggak kedengar suara internalnya guys btw ini gue pakai headset guys kalau headset kalian nggak bisa itu ya berarti ini faktor headset atau HP guys kalau tutorial ini nggak bisa ya guys ya Oke langsung gue praktekan ya guys ya Nah kalau setelah masuk ke yang berapa tadi yang kedua ya setelah masuk ke room gini guys ke room squad gini kalian itu ini yang headset ini matikan guys nah matikan ini matikan aja coretkan itu kayak yang sebelahnya itu nah oke kalau sudah gitu kalian itu mulai aja perekamnya tapi jangan langsung jangan langsung lah jangan dan langsung di misalkan gue intro tadi gitu ada jeda guys tapi gue cut jadikan nggak ketahuan kalau gue pakai cara ini Oke seperti itu guys Nah setelah dimatikan ini otomatis ya nggak otomatis langsung nyalakan ajalah nyalakan perekamnya itu di recordernya itu tadi nyalakan setelah itu baru ini nyal ininya ini nyalakan lagi ya chatnya ini nah itu otomatis itu apa suara internal itu terdengar guys Nah seperti dalam contoh video berikut ini guys Inilah Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati